Selaku koordinator Ramadhan, saya sekali lagi mengucapkan rasa hormatkan saya pribadi, mengucapkan rasa terima kasih kepada para jamaah sekalian khususnya kepada para manitia serta khusus kepada Ustaz Muldari Ma'arif yang mana Alhamdulillah pada tahun hari ini, pada tahun ini beliau juga dapat memberikan sedikit ilmunya, walaupun dalam satu bulan kita masih belum merasakan kekuasaan yang mana dari penyampaian beliau. Insya Allah, kalau memang Allah merindui kita semuanya, insya Allah kita tahun depan dapat bertemu kembali. Yang kedua kalinya, sekali lagi saya mengucapkan rasa hormat kami selaku koordinator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya pribadi, mungkin dalam satu bulan penuh ini yang mana mungkin bisa menjadikan rasa kekhawatiran pada para jamaah khususnya, kepada para manitia, saya sehingga saya juga tidak mungkin bisa melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat berat, khususnya bagi saya, tanpa adanya dukungan ibu-ibu maupun bapak-bapak sekalian, secara moral, material, maupun spiritual, saya ucapkan sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, oleh karena dari kekurangan saya, itulah suatu bukti bahwa diri saya ini bukan suatu manusia yang sempurna. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, sekali lagi dengan rasa hormat kami, hormat saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dengan menyingkap waktu, dengan acara halal di halal ini, yang tadinya mungkin bisa dikatakan tidak terlalu kita besarkan, namun karena menyingkap waktu, yang mana Ustaz Mudaimah Arif, insya Allah akan kembali ke tanah air tanggal 1 September. Insya Allah besok lusa, hari kemis. Mungkin nanti insya Allah nanti saya berikan kesempatan kepada jamaah, mungkin dari ibu-ibu maupun bapak-bapak, yang mungkin ingin memberikan suatu perakatan, rasa terima kasih, ataupun rasa pemohonan maaf terhadap beliau pribadi. Kepada Ustaz Mudaimah Arif yang selama ini mungkin kurang merasa puas dengan adanya apa yang telah beliau berikan kepada kita semuanya, dalam arti ilmu. Oleh karena itu, sedikit untuk menyingkap waktu, kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak. Sebelum saya tutup dan sebelum saya berikan kembali kepada Ustaz Mudaimah Arif, yang mana mungkin akan memberikan penyampaian perakatan dengan rasa hormat beliau kepada kita semuanya. Terima kasih. Ibu-ibu mungkin? Atau mungkin dari bapak-bapak, pihak bapak-bapak? Bagaimana ibu-ibu? Ada yang ingin menyampaikan perakatan? Rasa terima kasih, rasa hormat. Mungkin ibu-ibu mungkin? 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 Baiklah, kalau begitu karena untuk menyingkap waktu, kami berikan dengan kehormatan sebagai perakatan dari jamaah kita, yaitu Ibu-ibu mungkin A, selaku sesuatu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mayalah kita semuanya bersyukur bahagian Allah SWT. Yang mana kita selama sebulan-bulan Ramadan dengan keadaan sehat, malafiat, bisa menjalankan ibadah bersama-sama Ustadz Udaw Iqariq. Dengan baik, tenang, dan mendapatkan ilmu yang tak terhingga banyaknya. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di ibu-ibu Allah, sehingga manfaat sikrinya mati dunia akhirnya. Amin. Kedua parinya, salawat salam kepada Jinyungan Nabi Kisar Muhammad SAW Salam yang telah Memberikan jalan Terang kepada kita semuanya sehingga Bisa Memeru agama Islam yang benar ini Ketiga kalinya Kami semuanya Ustadz dari jamaah BPN Aliklas Mengucapkan banyak Terima kasih kepada Ustadz Yang selama satu bulan membimbing kita Dengan susah payah karena kita semuanya Tahu Ustadz Ada yang begini, ada yang begitu Ada yang cerewet, ada yang ngobrol Nah ini kita minta maaf Sebanyak-banyaknya semoga Ustadz bisa memaafkan kita semuanya Dengan hati Yang lapang, dada sehingga Apa yang Ustadz berikan sama kita Itu bisa bermanfaat Dan kita semuanya Apa itu namanya Mengucapkan selamat jalan Semoga Ustadz Perjalanannya selamat sampai Di tengah-tengah Ibu Tengah-tengah putra Orang nutri beliau Dengan keluarga Family Dan murid-murid semuanya Dan kita mohon salam Kepada semua family di sana Dan keluarga di sana Insya Allah Terakhir juga Kepada ibu-ibu Dan bapak-bapak Apa itu namanya Yang setiap hari Kita berkumpul Kita beribadah bersama-sama Semoga kita juga saling memaafkan Tentang satu dengan yang lain Sehingga kita memulai dengan Perjenangannya Memulai dengan lembaran baru Dan mudah-mudahan kita akan tidak membuat Lembaran itu jadi jelek Insya Allah Mudah-mudahan ya Sampai disini Saya khususnya Yang paling tua disini Biasanya kita terrewet Sekali minta maaf Yang banyak-banyak Terutama Anak-anak Yang biasanya Saya sentak-sentak misalnya Itu Saya bukan dari hati Memang suaranya begitu ya Insya Allah Bisa dimafafkan Sampai disini Wabillahi 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 wabarakatuh Baiklah saya ucapkan terima kasih Kepada Ibu Mutki Ahn Zain Yang telah mewakili Kita semua Selaku sesepuh Kita selaku sesepuh Para jamaah kita semuanya Yang telah memberikan Perangkatan Pada Ustaz Muntari Ma'arif Oleh karena waktunya sudah Kita gak mungkin cukup lama Kesempatan ini Akan kami berikan kepada Ustaz Muntari Ma'arif Untuk memberikan Kesan Pesan terhadap kita semuanya Mungkin bisa menjadikan Suatu pegangan buat kita nantinya Amin Mudah-mudahan sekali lagi Saya ucapkan Kepada Ustaz Muntari Ma'arif Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau Yang sebanyak-banyaknya Amin Padahal amin Padahal waktu yang sudah cukup Kami berikan kesempatan kepada Ustaz Muntari Ma'arif Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu, bapa-bapa, ayat ikhwah, walhamdulillah Jemaah, masjid, alaqla, sahibullah Alhamdulillah Puji dan syukur kita Marilah selalu panjatkan kehadiran Allah SWT Atas nimpahan ni'mat dan rahmatnya Yang telah dianugerahkan oleh Allah Kepala kita sekalian Sehingga Alhamdulillah pada hari ini Kita bersama-sama bertemu kembali Untuk berpisah Bertemu untuk berpisah insyaAllah Oleh karena itu Sebelum saya meninggalkan Instagram Belanda ini Jika ada banyak kesalahan Tentunya banyak kesalahan saya Kepala jamaah Khususnya mungkin Mas Hamzah mungkin Dan segerasnya Saya mohon maaf yang sebesarnya Tapi Kesalahan Yang mungkin saya rakupan Tentunya tidak ada unsur kesengajaan Semuanya itu dari hasil di istihad Kalau memang saya salah InsyaAllah mendapatkan satu paha Kalau benar mendapatkan dua paha Sebab Sada Rasulullah SAW Barang siapa yang beri istihad Dalam melakukan sesuatu Kemudian benar dalam istihadnya Dia berhak mendapatkan dua paha Wa in akhtok Jika salah Falahu ajilun Jika salah dia mendapatkan satu paha Oleh karena itu Kalau sekiranya saya salah Mohon dimaafkan Karena Allah SWT Tidak hanya memaafkan Tapi memberi paha Dan insyaAllah saya pun juga Tetap paha InsyaAllah Oleh karena itu Istihad saya tetap Jamaah Masjid Al-Ikhlas harus satu Kegiatan-kegiatan yang ada disini Harus tetap berjalanan Dan tak satu pun Berhak Untuk mengubah kegiatannya Karena ini merupakan Kegiatan pikir Dimana Allah SWT Jamaah Dari sini lah Menurunkan Ridho dan rahmatnya Untuk kita semua Kemarin juga Saya sampaikan kepada Ibu-ibu dan Bapak-Bapak Bahwa Jamaah kita ini Harus satu Yang memiliki identitas Yang jelas Yaitu Identitas diri Sebagai umat muslim yang baik Umat muslim yang baik Adalah umat muslim Yang tidak suka Menyalahkan Golongan satu Karena menganggap dirinya Sebagai Umat atau golongan yang lebih baik Begitu pula Halnya Kita sebagai umat Harus mempertahankan diri Seperti yang ada sekarang ini Kemarin Mas Harry pun juga Bertanya kepada saya Apa sih Ustaz? Gunanya Kelompok-kelompok Dan Golongan-golongan Mat islam yang Kelihatannya Bermacam-macam Apakah ini Tidak dikhawatirkan Akan menjelumus Pada sesuatu yang Membahayakan Bagi keislaman Terus saya jawab Bahwa Kelompok Atau golongan Ini tidak akan mungkin Bisa dihindari Semuanya benar Kata Rasulullah SAW Ma'ana'alehi wa asfadi Selama mengikuti Petunjukku Dan petunjuk Sahabat-sahabatku Itu kata Rasulullah SAW Artinya Golongan sana pun juga benar Golongan sini pun diunggah Yang tidak benar Adalah Kalau menjelah Dan menjanji Maki golongan yang lain Kama menganggap dirinya Sebagai golongan yang lebih Nah itu yang tidak baik Nah oleh karena itu Golongan ini harus jelas Makanya dari Ulangan-ulangan terdahulu Sampai saat ini Bermabhak Itu tetap ada Larangan Allah SWT Agar kita jangan Menjelah dan menjelah Golongan lain Itu sebagaimana Janganlah satu golongan Janganlah Di antara kalian Menjelah Golongan Orang-orang Yang baiknya Karena boleh jadi Orang yang dicelah Itu lebih baik Daripada orang yang Menjelah Tidak boleh Inilah arangan keras Dari Allah SWT Karena itu Apa yang ada Balaik kita ini Adalah sudah baik Dan nanti Ditingkatkan kebaikannya Tidak ada yang Melakukan Bid'ah Di sini Semuanya adalah Mengikuti Sunnah Rasulullah SWT Dan Dan harus Dipertahankan Oleh karena itu Kemarin Saya sampaikan Ke ibu-ibu Kalau ada imam Atau tamu Mau jadi imam kita Harus dikasih pesan Kita pakai Bismillah Suratnya Suratnya pun Dila pakai Bismillah Kemudian Pakai Wirita Pakai Gunut Itu harusnya Dipesankan Seperti itu Biar Kelihatan Jelas Identitas kita Itu sebagai Kaum yang Mana Biar enggak Remeng-remeng Atau Kaum yang Enggak jelas Kita Kalau masuk Kegolongannya Orang-orang Salaf Jadi imam Itu pun Juga dipesan Saya pun Juga sering Jadi imam-imam Di masjid Masjid Salaf Itu biasa Tapi dipesan Pustad Enggak usah Pakai Bismillah Oh iya Saya jadi Imamnya Mereka Saya gak Pakai Bismillah Pustad Enggak Itu dipesan Kalau saya Menyalahi Kebiasaan Mereka Maka Berarti Saya salah Nah Kita ini Harus punya Identitas Yang jelas Identitas Yang jelas Adalah Sekarang Ini harus Dipertahankan Adalah Kaum Sunni Kaum Yang menghitung Sejarah Suka Jangan khawatir Tidak akan Salah InsyaAllah Jangan khawatir Saya takut Biham Ikuti Yasinan Bahalilan Terus Apa Istiwasan Ini harus Dihapus Harus Sinang Tidak Ini adalah Semuanya Berfikir Kepada Allah Ini tidak Tentutan Yang salah Yang tidak Tentutan Yang adalah Kamu yang Ngomong Seperti itu Orang yang Ngomong Tidak Tentutan Itu yang Salah Justru Rasulullah Tidak Mengajarkan Ngomong Seperti Seperti itu Nah inilah Istihan Yang saya Sampaikan Untuk Menyatukan Umat Ini Agar Menjadi Umat Yang Satu Jangan Sampai Perjair Makanya Tadi Kalau Sekiranya Saya Salah Saya Minta maaf Tapi Saya Harapkan Teteplah Diberbaankan Keuturan Umat Ini Dengan Cara Seperti Itu Kalau Ada Tanur Dipersiapkan Tapi Dik Sampai Kalau Tidak Siap Tidak 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 Banyak Ustaz Imam Yang Terhak Menjadi Imam Pak Al-Undi Pak Selim Pak Fusayyib Pak Hamzah Seperti Itu Jangan Raku Bismillah Al-Quran Karena Dalam Al-Quran Yang Surat Tidak Bismillah Itu Berapa Satu Surat Apa Itu Ataubah Ataubah Saja Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Semuanya Yang Tidak Ada Bismillah Ada Berapa Satu Surat Apa Surat 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 Ada 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 Surat Ma'un Ada Semuanya Ada Ini Harus Kita Jadikan Sebagai Prinsip Untuk Menyatukan Umat Islam Yang Ada Di Masjid 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 Ini Dibenarkan Unaltos Makan Awad Tidak Disalahkan Yang Disalahkan Menjelah Kaum Yang Kita Tidak Menjelasin Masjid Tapi Kita Memberikan Arahan Dan Mempersatukan Harus Betul Harus Logo Kalau Masuk Masjid Harus Menikuti Adat Kebiasaan Masjid Al-Ikhras Itu Harus Harus Menjadi Laks Kali Rasul Allah Bersabda Yatullahi Ma'an Jama'ah Pertolongan Allah Itu Hanya Dirimpahkan Kepada Kulungan Jama'ah Men-shabda Barang Siapa Yang Syabd Syabd Menyendirinya Tidak Mengikuti Apa Yang Dilakukan Oleh Jama'ah Maka Dia Terjurumus Kedalam Abhin Rangka Sendirian Sedang Apa Karena Jama'ah Ini Akan Masuk Kedalam Surah Allah Akan Mendapatkan Pertolongan Allah Sedangkan Orang Yang Menyendiri Tidak Mau Gabung Dengan Jama'ah Tidak Mengikuti Kebiasaannya Jama'ah Maka Dia Bisa Terjurumus Kedalam Memang Api Abhin Rangka Gimana Allah Sajarlah Kita Tidak Usah Kita Terlalu Keras Kepala Tidak Usah Kita Saling Menyalahkan Menganggap Dirinya Lebih Benar Semuanya Hilangkan Perasaan Perasaan Itu Serahkan Diri Kita Sebenuhnya Kepada Allah Itu Sudah Lebih Dari Cukup Nah Ini Mungkin Pesan Terakhir Saya Sebelum Saya Tinggal Lama Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Ucapan Terima kasih Saya Yang Tak terhingga Atas Penghormatannya Pelayanannya Persahabatannya Kekeluargaannya Yang Saya Terima Dari Jamaah Sekalian Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Sendiri Yang Membalas Kebaikan Kebaikan Bapak Ibu Sekalian Saudara Saudara Sekalian Mudah Mudah Allah Memberikan Balasan Hidup Jamaah Kita Ini Dengan Semuanya Mendapatkan Kehidupan Yang Aman Sentusan Reziki Luas Jauh Dari Penyakit Yang Berbahaya Tidak Dipikunkan Mengucapkan Kata La Diakhir Kalimat Menjenang Di dalam Kubur Nanti Mendapatkan Kebebasan Dari Alam Kubur Mendapatkan Ni'mat Kubur Diakhir Nanti Dalam Surga Saya Dan Persahabat Jamaah Ini Akan Diperkenalkan Kembali Dari Allah Amin Ini Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Minta Turanya Mudah Mudah Saya Kembali Ke Indonesia Nanti Menjadi Hamba Allah Yang Kuat Pula Sebab Tugas Saya Di Indonesia Tentunya Lebih Berat Daripada Di Ini Kalau Di Indonesia Lebih Berat Sehingga Saya Kalau Kerja Di Surabaya Setiap Hari Setelah Subuh Pulang Wala Kalau Sini Banyak Tidurnya Ini Sini Hanya Subur Ini Kuasa Apakah Ini Jam 13 Kemudian Malam Ini Sangat Sangat Terikan Dan Mungkin Saya Agar Lumayan Gemuk Dan Soker Kalau Di Indonesia Setiap Bulan Kuasa Saya Suara Habis Biasanya Satu Minggu Suara Sudah Habis Kemudian Biasanya Hari Raya Itu Kalau Futbah Sekolah Itu Enggak Suaranya Selanjutnya Di Surabaya Aja Pak Ya Di Sekitar Surabaya Pak Kalian Majapah Dan Artinya Keliling Keliling Tidak Alhamdulillah Terima 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 Atas Kepercaya Jamaah Kepada Saya Untuk Menemani Selamat Ramadhan Mudah Mudahan Bulan Ramadhan Kita Pada Tahun Ini Dijadikan Bulan Ramadhan Yang Penuh Keberkahan Mendatangkan Berkah Untuk Kehidupan Kita Bersama Keluarga Jamaah Masyarakat Pada Umumnya Koroninya Minta maaf Yang Sebesar-besarnya Masya Allah Minta doanya Saya Bersatu Ben Hari Kamis Selamat Alhamdulillah Terima Bersama Pak Satu pertanyaan Boleh Pak Apakah Bapak Merasa kapok Di sini Pak Bapak Merasa kapok Enggak Mudah-mudahan Jangan ya Pak Ya Bahagia Alhamdulillah Baiklah Saya ucapkan terima kasih Kepada Bersama 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 Menteri Mangarif Yang Telah Memberikan Pesan Dan Kesan Mungkin Masyarakat Bersama Semuanya Sehingga Kita Dapat Lebih Bersatu Kembali Insya Allah Sampai Selamat Alhamdulillah Karena Bersama Menteri Mangarif Mohon Bantuan Bapak Kepada Kita Semuanya Marilah Kita Buka Atau Kita Ruahkan Dengan Bacaan Surah Fatiha Dua Kali Yang Pertama Kita Sampaikan Kepada Jumlah Kita Yang Kedua Kita Hajatkan Kepada Beliau Satu Mangarif Mudah-mudahan Nantinya Perjalanan Beliau Dari Amsterdam Sampai Ke Surabaya Tidak Ada Halangan Apapun Dan Demikan Keselamatan Amin Sehingga Bisa Ketemu Dengan Sanat Family Di Indonesia Baiklah Mari kita Bacaan Surah Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ila Khudratul Nabi Muhammadin S.A.W Wa Ala Al-Suh Bih Kiram Fatiha Aum Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Madik Yawm Indin Iyaka N'amudu Iyaka Al-Astahim Iyaka Nib 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 Assam Badik Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada para jamanan sekalian Yang telah memberikan bantuan doa kepada Ustaz Mudaimah Arief Mudah-mudahan beliau juga dapat selamat di perjalanan nantinya Amin Untuk kesempatan terakhir, kali ini kami berikan kepada para jamanan nantinya Untuk bersalam-salaman yang sebagai rasa hormat kita semuanya kepada beliau Dan rasa terima kasih kita kepada beliau Karena itu, demikianlah penyampaian dari kami Khususnya kepada pribadi saya sendiri Menyampaikan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Mudaimah Arief Dan saya mengucapkan rasa terima kasih saya Jajak Allah khair dan kathira Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih.